Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina muhammad dan mahabadu Pemirsa Podcast Santri Bilik Rombeng Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafia Amin Insyaallah pada kesempatan ini Podcast Santri Bilik Rombeng akan membahas tentang Zakat Fitrah Dan Alhamdulillah Kita Di tempat ini sudah hadir narasumber kita Beliau Pak Haji Abdul Muis Atau biasa dipanggil Pak Haji Roni ya Itu nama kerennya Pak Haji Roni Beliau merupakan dari alumni pondok pesantren Raudatutulab Jabsyalamir juga Alumni dari pondok pesantren Alhusna Waziada Sasak Sasak Ronjo Jadi beliau menempuh pendidikan Di dua pondok pesantren Pertama di pondok pesantren Raudatutulab Jabsyalamir yang berada di Gampung Benyawakan Desa Klebet Kematan Kemiri dan Di pondok pesantren Alhusna Waziada Di Sasak Kecamatan Ronjo Kabupaten Tangerang Baik Pak Haji Silahkan Mungkin untuk menyapa Pemirsa Podcast kita ya Santai saja lah Alasantri Alasantri Rombeng Silahkan Pak Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Pemirsa Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat Dan mudah-mudahan di bulan suci Yang penuh berkah ini Bulan Romavon Yang Kuasa keberapa ini Saya lupa ya Saya juga lupa Karena Saya gak ngerasa Apa Gak terasa puasa gitu Jadi Ringan Iya Puasa hari ini Alhamdulillah ringan Gak terasa Soalnya Tidurnya dari pagi Bangunnya jam 4 sore Iya Iya Alhamdulillah Pemirsa Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan Amin Amin Menjalani Bulan suci Romavon ini Puasa ini Penuh dengan kehidmatan Banyak pahala-pahala yang Kita lakukan Tadarus Tarawe Dan lain sebagainya Mudah-mudahan apa yang kita Lakukan Di bulan suci Romavon ini Diterima Apa Diterima Di sisi Allah SWT Amin Amin Baik Pak Ji Tema podcast kita Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Jakat Pitrah Karena memang momennya juga kan Momen bulan Romavon Betul Dan sebentar lagi mungkin Kaum muslimin Khususnya di Indonesia Juga akan Melaksanakan Atau mengeluarkan Jakat Pitrah Nah supaya Podcast ini Santai Kemudian bisa dijelaskan Secara Singkat Namun Jelas dan padat Nah mungkin Pak Ji Silahkan ngerok aja dulu Oh iya Biar lebih Nah Ngantai Makru kan rokok Makru tetap Ada yang mengharamkan ada Ada Cuman saya Tetap Dengan pilihan saya Kalau rokok itu adalah Makru Iya kalau yang haram Jangan berani berani rokok Enggak bakalan berani Baik silahkan dirokok dulu Biar santai Terima kasih Pak Jadi pemirsa Podcast kali ini Kita akan bahas Senang Pitrah Nanti waktu terbaiknya Kapan Atau bisa kita keluarkan Jakat Pitrah itu Dari mulai Kapan Akan kita bahas Kemudian Siapa saja Orang yang wajib Mengeluarkan Jakat Pitrah Juga akan kita bahas Kemudian Berapa Atau apa namanya Yang dikeluarkan Jakat Pitrah itu Maksudnya berasnya Berapa kilo Kemudian kalau diuangkan Berapa Nanti kita akan bahas Baik Menurut Paji Kita langsung aja lah Biar Biar apa namanya Biar Lebih cepat Jelas Dan singkat Nah Jakat Pitrah Secara bahasa Atau Secara Etimologi Itu Pitrah itu Artinya apa Pitrah Pitrah Kalau di Kaji Dari Segi bahasa Etimologi Nah Pitrah itu Makananya Suci Suci Jadi Orang yang Melaksanakan Zakat Pitrah itu Orang yang Apa namanya Menyucikan diri Setelah Melakukan Puasa Ramadhan Nah terus kemudian Kalau secara terminologi Atau secara istilah Nah masih ingat gak nih Takutnya lupa lagi Nah jadi secara terminologi Kalau bahasa akademis Terminologi Kalau Menurut Istilahnya Istilah Fikihnya Fitrah itu Apa tuh Artinya biar penelitian Juga tahu Jadi Zakat Pitrah ya Secara garis besar Zakat Pitrah Dikaji dalam Fikih Zakat Pitrah itu Zakat yang wajib Dikeluarkan Oleh seluruh Umat Muslim Baik yang laki-laki Yang perempuan Anak-anak Seluruh umat Muslim Dikeluarkannya Ketika Bulan Ramadan Ketika bulan Ramadan Masuk bulan Ramadan Dan Batasannya Atau akhirnya Akhir pembayaran Untuk Zakat Pitrah itu Di Apa namanya Setelah Sholat Ib Di hari raya Idul Fitri Baik berarti kita langsung Masuk aja ke Pembahasan pertama Jadi Waktu Waktu Untuk mengeluarkan Zakat Pitrah itu Sebenarnya Dibolehkan dari Mulai tanggal berapa Kalau Zakat Pitrah itu Sendiri Boleh dikeluarkan Ketika Sudah Masuk di Bulan Ramadan Berarti mulai dari Tanggal 1 Tanggal 1 Itu sudah boleh Boleh mengeluarkan Zakat Pitrah Nah kemudian Kalau waktu yang Paling baik Atau waktu yang Yang Diajurkan oleh Agama itu Yang Abdelnya Yang Abdelnya Kapan kita harus Mengeluarkan Zakat Pitrah Abdelnya Sebenarnya Zakat Pitrah itu Yang paling Abdel Yang kita bicara Paling Abdel Setelah Fajar Fajar Di tanggal 1 Sawal Berarti Bisa dikatakan Sebelum Pelaksanaan Solat Sebelum Pelaksanaan Solat Cuman Kalau di Negara kita Khususnya Di daerah-daerah Kita Kebiasanya Zakat Pitrah itu Di malam Takbir itu Bagus Kenapa Tujuannya Zakat Pitrah itu Untuk dimanfaatkan Oleh yang Menerima Berarti Kalau untuk Masalah Waktu Kita boleh Mengeluarkan Zakat Itu Ketika Sudah Masuk Tanggal 1 Ramadan Sampai Dengan Satu Sawal Sebelum Pelaksanaan Solat Itu Boleh Kita Waktu Itu Boleh Kita Mengeluarkan Zakat Fitrah Nah Kemudian Yang Yang Paling Baik Tadi Disebutkan Yang Paling Baik Waktunya Itu Adalah Pagi Sebelum Melaksanakan Solat Nah Terus Pertanyaannya Begini Karena Memang Di masyarakat Atau Di Pemirsa Mungkin Banyak Yang bertanya-tanya Bagaimana Kalau kita Mengeluarkan Jakat Setelah Solat Id Kalau Misalkan Mengeluarkan Jakat Setelah Selesai Solat Id Itu Sudah Tidak lagi Disebut Jakat Fitrah Nah Nah Kemudian Itu Menjadi Menjadi Sodako Sodako Biasa Cuman Tidak Ada Larangan Misalkan Orang Itu Sudah Terlewat Dari Waktu Tersebut Mengeluarkan Zakat Cuman Tidak Tercatat Sebagai Zakat Fitrah Sebatas Sodako Jadi Pemirsa Kalau Kita Mengeluarkan Zakat Fitrah Itu Setelah Selesai Solat Id Itu Kita Pengeluaran Zakat Fitrah Itu Tidak Tercatat Sebagai Zakat Fitrah Tetapi Sebagai Sodako Biasa Tetap Dapat Dapat Pahala Cuman Tidak Disebut Sebagai Zakat Fitrah Baik Nah Sekarang Yang Kedua Apa Namanya Siapa Benarnya Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah Itu Kalau Di Kitab Ya Keterangan Di Kitab Itu Mantal Zamu Nafak Kaut Wale Orang Yang Berkewaziban Untuk Memberikan Nafak Kepada Orang Yang Ditanggung Misal Seorang Suami Boleh Memberikan Zakat Fitrah Itu Atas Nama Istri Anak Dan Sebagainya Orang Orang Yang Mendapat Tanggungan Dari Orang Tersebut Berarti Sederhananya Beginilah Jadi Yang Wajib Mengeluarkan Jakat Itu Mungkin Secara Umum Seluruh Kaum Muslimin Wajib Mengeluarkan Jakat Nah Yang Yang Bertanggung Mengeluarkan Jakat Itu Adalah Orang Yang Berkuat Menanggung Menanggung Misalnya Misalnya Kita Orang Tua Nih Kita Punya Istri Punya Anak Nah Istri Dan Anak Kita Itu Yang Wajib Mengeluarkan Jakat Fitrah Adalah Kita Sebagai Suaminya Terus Apakah Ada Batasan Umurnya Atau Jenis Kelamin Misalnya Misalnya Begini Pak Misalnya Kalau Kita Punya Bayi Yang Baru Lahir Sebelum Sholatin Kita Melahirkan Bapak Itu Juga Wajib Kalau Sandainya Ada Bayi Yang Lahir Sebelum Habisnya Waktu Pembayaran Waktu Memberikan Zakat Fitrah Tersebut Sudah Berkewajiban Untuk Dikeluarkan Zakat Contoh Misalkan Bayi Lahir Di Malam Tahir Misalkan Sudah Berkewajiban Untuk Dinaik Ketika Dia Keluar Dia Wajib Wajib Dikeluarkan Atau Dikeluarkan Siapa Yang Memberikan Zakat Atau Mengelukkan Zakat Orang Tuanya Sebagai Orang Yang Bertanggung Jawab Batas Napa Anak Tersebut Jadi Pemirsa Kalau Saya Simpulkan Dari Penjelasan Narasumber Bahwa Kewajiban Mengeluarkan Apa Kewajiban Jakat Fitrah Itu Diwajiban Oleh Seluruh Kaum Muslimin Baik Laki-laki Perempuan Anak-anak Orang Itu Semua Wajib Nah Yang Wajib Mengeluarkannya Orang Yang Bertanggung Jawab Terhadap Kehidupan Orang-orang Tersebut Nah Nah Kemudian Begini Oh Ya Ngopi Dulu Biar Biar Sampai Biar Nggak Tegak Nah Habis Ngopi Lupa Temenya Lanjutannya Apa Tadi Waktu Sudah Kita Bahas Kemudian Orang Yang Wajib Mengeluarkan Jakat Sudah Mudah-mudahan Si Pemirsa Paham Ya Nah Sekarang Berarti Yang Mustahik Jakatnya Yang Mustahik Yang Menerima Zakat Nah Yang Menerima Siapa Nih Kalau Kita Mengeluarkan Jakat Kepada Siapa Yang Harus Kita Kasih Jakat Ditra Ini Yang Pada Umumnya Zakat Itu Dikeluarkan Atau Diberikan Kepada Orang-orang Yang Berhak Cuman Dalam Al-Quran Sudah Dijelaskan Orang Yang Berhak Menerima Zakat Itu Ada Delapan Golongan Delapan Orang Yang Berhak Menerima Zakat Tersebut Baik Zakat Biasa Zakat Fitra Dan Sebagainya Nah Orang-orang Tersebut Yang Delapan Orang Tersebut Adalah Pertama Pakir Pakir Kedua Miskin Miskin Ketiga Gorim Gorim Itu Orang Yang Banyak Utang Banyak Utang Yang Tidak Bisa Atau Yang Tidak Mampu Untuk Membayar Boleh Kita Tapi Kalau Utang Bukas Main Ludo Ludo Itu Mana Kita Berikan Jakat Fitra Berarti Berarti Orang Yang Banyak Utang Tapi Utang Bukan Untuk Kemaksiatan Boleh Kalau Main Ludo Online Itu Kemudian Dia Utang Gak Perlu Kita Kasih Jakat Fitra Kalau Dibantu Nanti Ujung-ujungnya Main Ludo Lagi Kalau Lunas Utang Nah Terus Jadi Pakir Miskin Gorimin Atau Orang Yang Banyak Utang Bukan Karena Maksiat Kemudian Ibnu Sabil Seperti Anak Pondok Kalau Secara Itamologi Atau Secara Bahasa Ibn Itu Anak Laki Sabil Jalan Jalan Yang Menglahirkan Anak Bukan Kalau Orang Orang Berpah Pemahaman Orang Ibn Sabil Ibn Anak Sabil Jalan Anak Jalanan Begitu Anak Jalanan Anak Pang Misalkan Bukan Itu yang dimaksud Ibn Sabil Disini adalah Anak Anak Yang menempuh Pendidikan Misalkan Di Pondok Pesantre Itu boleh Kita berikan Jakat Kutra Ke Ibn Sabil Boleh Diberikan Jakat Tersebut Kepada Ibn Sabil Terus Apalagi Kemudian Amil 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 Itu ya Orang Yang mengumpulkan Jakat Amil 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 Bukan Adanya Jurum Amil Kita Bukan Amil Itu Amil Orang Yang mengumpulkan Jakat Tersebut Disalurkan Kepada Panitia Itu boleh Menerima Jakat Pitra Kemudian Kemudian Sabilillah Orang-orang Yang berjuang Berjuang Di jalan Allah Termasuk Para ulama Para ulama Para ustad Oh iya Para ustad Dan ya memang Kalau Kita lihat Di kampung-kampung Kita Yang menerima Jakat Pitra Banyak Ustad Ya betul Ustad Kiyai Boleh Misalnya saya Ngaji Sama Pak Kiyai Kemudian Saya biasanya Disarankan Orang tua saya Untuk mengeluarkan Jakat Ke guru Ngaji saya Itu boleh Itu masuknya Ke Sabilillah Jadi Masuk Ke golongan Sabilillah Kenapa Karena Pada umumnya Guru-guru Ngaji Itu kan Pertama Tidak Maaf ya Tidak Mempunyai Gaji Tidak Mempunyai Gaji Pokok Kalau Kita Tidak Bantu Dengan Jakat Pitra Dari Mana Berarti Intinya Sabilillah Itu Orang Yang Berjuang Di jalan Allah Salah Satu Contohnya Adalah Tadi Para ustad Para ulama Yang mengajarkan Ilmu agama Mengajarkan Ngaji Kepada Anak Intinya Yang memperjuangkan Agama Terus Coba kita Ulangi Lagi Pakir Miskin Kemudian Gorimin Terus Kemudian Amil Ibn Sabil Sabilillah Terus Apa lagi Kemudian Hamba Hamba Saya Yang Budak Budak Mukatab Apa itu Budak Mukatab Itu Budak Mukatab Itu Budak Yang Sudah Diberikan Perjanjian Oleh Sayin Atau Tuhannya Kalau Kamu Mampu Bayar Kamu Akan Merdeka Boleh Kita Bantu Untuk Melunasi Atau Membayar Budak Tersebut Supaya Merdeka Dengan Jakarta Jakarta Sekarang Budak Sekarang Budak 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 Misalnya Sekarang Kita Analogikan Budak 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 Misalnya Sekarang Ada TKW TKW Misalnya Di Arab Saudi Kemudian Dia Kena Hukuman Misalnya Kena Hukuman Kemudian Dia Harus Bayar Denda Misalnya Sekian Ratus Juta Itu Boleh TKW Yang Model Begitu Kita Kasih Jakarta Fitra Atau Sama Enggak Kedudukannya Dengan Perumpamaan Budak 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 Tadi Sebenarnya Kalau Dilihat Kasus Tadi TKW Yang Kena Kasus Misalkan Di Luar Negeri Untuk Membayar Damp Seperti Damp Biar Dendahlah Dendahlah Itu Sebenarnya Tanggung jawabnya Bukan Artinya Bukan Pemerintah Gitu Kalau Pemerintah Nggak Mau Bayar Kalau Pemerintah Nggak Mau Bayar Yang Nggak Apa Kalilah Mungkin Bisa Bisa Dilarikan Kesitu Atau Diumpamakan Sebagai Budak Tadi Budak Muka Selanjutnya Selanjutnya Ada lagi Yang Berhak Menerima Jakarta Fitra Berapa Itu Saya Lupa Budak Kemudian Mukalab 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 Itu Orang Yang Baru Masuk Islam Masuk Islam Itu Boleh Boleh Diberikan Jakarta Atau Dia Sebagai Mustahik Jakarta Jakarta Fitra Berarti Mualab Berarti Kalau Nanti Pemirsa Misalnya Di daerahnya Ada Mualab Orang Yang Baru Masuk Islam Itu Ya Boleh Menerima Jakarta Fitra Dan Kalau Bisa Memang Dikasih Supaya Dia Lebih Mencintai Islam Lebih Meyakini Bahwa Oh Benar Orang Orang Islam Itu Sangat Membantu Baik Baji Kita Sudah Bahas Tadi Masalah Waktunya Sudah Kemudian Siapa Saja Yang Harus Mengeluarkan Jakart Sudah Kemudian Yang Harus Menerima Jakart Sudah Nah Kemudian Mungkin Di Pemirsa Juga Ada Yang Bertanya Tanya Secara Umum Mungkin Pemirsa Juga Tau Lah Jakart Fitra Biasanya Mereka Keluarkan Itu Dengan Menggunakan Bahan Pokok Seperti Nasi Atau Kalau Di Daerah Lain Jagung Nah Kira-kira Takarannya Berapa Itu Kalau Untuk Jakart Fitra Kan Yang Wajib Dikeluarkan Itu Harus Sesuai Dengan Bahan Pokok Di Suatu Daerah Tersebut Kalau Di Daerah Tersebut Bahan Pokoknya Atau Bahan Makan Beras Makanan Pokoknya Adalah Beras Maka Yang Wajib Dikeluarkan Adalah Beras Jangan Gandum Jangan Roti Jangan Korma Dan Sebagainya Karena Makanan Pokok Daerah Tersebut Adalah Beras Nah Untuk Takarannya Sendiri Kalau Kita Simpulkan Atau Kita Lebih Sederhanakan Itu Kira-kira 2,5 Kilogram 2,5 Kilo 2,5 Kilo Beras Bahan Pokok Nah Kalau Misalnya Beras Itu Kita Uang Kan Boleh 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 Berarti Uang Sesuai Dengan Ukuran Beras Harga 2,5 Karena Mungkin Sekarang Pemirsa Mungkin Males Nenteng Beras Gitu Sudah Saya Mengasih Jakat Pakai Uang Nah Itu Sudah Dijelaskan Boleh Dengan Ketentuan Sesuai Dengan Ukuran Harga Beras 2,5 Kilogram Baik Sudah Kita Bahas Waktu Kemudian Apa Lagi Yang Wajib Mengeluarkan Jakat Kemudian Ukurannya Nah Sekarang Kira-kira Untuk Praktiknya Kalau saya Orang Tua Mau Ngasih Jakat Tuh Bacaannya Atau Niatnya Bagaimana Apa Cukup Saya Niat Jakat Fitrah Buat Orang 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 Yang Ada Di Tangan Saya Apa Cukup Begitu Ya Sebenarnya Ada Niatnya Ada Niatnya Karena Kemarin Kita Sudah Bahas Segala Sesuatu Yang Bentuknya Ibadah Kalau Tidak Didasari Dengan Niat Maka Tidak Terhitung Sebagai Ibadah Karena Apa Namanya Nama Amalu Denia Nama Likul Dimri Nah Kalau Untuk Zakat Fitrah Niat Petik Kehendak Mengeluarkan Ada Niatnya Nia Zakat Fitri Untuk Siapa Untuk Saya Untuk Keluarga Saya Berarti Misalnya Kalau Untuk Saya Sendiri Berarti Nawa Itu Anukh Rija Jakarta Fitri Ani Ani Padol Nah Kalau Untuk Anak Saya An Iali Untuk Keluarga An Iali Berarti Boleh Di Boleh Diglobal Diglobalkan Gitu Makanya Kalau Orang Dulu Sebelum Sebelum Mengeluarkan Zakat Biasanya Dikumpulkan Dalam Satu Bak Misalkan Langsung Diniatkan Oleh Orang Tua Kita Bacaan Seperti Itu Anukh Rija Jakarta Fitri Liyali Untuk Anak Dan Istri Yang Ditanggungan Dia Berarti Ya Mungkin Ya Pemirsa Bing Juga Kalau Mungkin Karobah Sarab Mungkin Ada Saja Pemirsa Yang Gak Ngerti Bahasa Arab Kita Indonesiakan Sajalah Kalau Di Indonesia Kan Langsung Saja Saya Niat Mengeluarkan Zakat Fitrah Untuk Saya Pardu Karena Allah Jadi Pemirsa Kalau Di Indonesia Kan Mungkin Lebih Gampang Pemirsa Mencernanya Jadi Tadi Disebutkan Narasumber Cukup Kita Dengan Niat Saya Mengeluarkan Jakat Fitrah Untuk Diri Saya Mungkin Kami Siap Siap Untuk Menerima Saran Karena Memang Santri Masih Belajar Ada Yang Mungkin Lupa Atau Salah Apalagi Baca Baca Jadi Pemirsa Mohon Maaf Kalau Misalnya Penjelasannya Kurang Jelas Atau Ada Hal Yang Kurang Sama Dalam Penjelasannya Kami Mohon Maaf Karena Santri Masih Belajar Mudah Mudah Bisa Dimaafkan Dan Tentunya Kami Sangat Menunggu Saran Dan Kritik Dari Pemirsa Agar Podcast Kedepannya Lebih Baik Dan Lebih Singkat Jelas Dan Padat Cukup Ya Paj Siap Baik Terima kasih Sampai Sini Saja Mudah Mudah Kita Ketemu Lagi Di Podcast Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Santri Milik Romben